Penta Seni Reok Bulan Purnama yang berdasarkan suatu agenda keputusan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bertempat di Pendopo Agung Alun-Alun Kota Ponorogo, Jawa Timur. Narji Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwasannya agenda Penta Seni Reok Bulan Purnama diselenggarakan pada bulan Purnama bulan lalu. Namun menyikapi suatu agenda lain, maka kegiatan tersebut diganti pada bulan ini. Pada pementasan Seni Reok Bulan Purnama diikuti oleh perwakilan peserta seniman kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo yang berjumlah kurang lebih 500 orang yang terdiri dari seniman-seniman muda, seniman cili pada tingkat instansi sekolah dan seniman-seniman lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan ini diawali kegiatan Penta Seni oleh seniman tingkat pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan diakhiri oleh penampilan kesenian Reok oleh para seniman-seniman muda yang ada. Ya, ini adalah mentas Reok Bulan Purnama yang menjadi akidah pemerintah Kabupaten Ponorogo yang secara teknis pelaksananya oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Membujakan Rakyat Kabupaten Ponorogo. Ya, untuk pemerintahkan Reok Bulan Purnama, ini penyajinya adalah para perwakilan dari kecamatan dan sebelum penampilan Reok Bulan Purnama seperti biasa ada tampilan-tampilan tari kreasi dari sanggar-sanggar tari ataupun komunitas-komunitas beri yang ada di Ponorogo. Tidak hanya itu, tetapi juga ada mungkin sekolah yang punya ekstra kurikuler Reok ingin ditampilkan di sini, ini dipersilakan. Ini menjadi ajang mereka berekspresi, berkreasi dan juga berinovasi. Bulan Purnama, jadi setiap bulan Purnama, akan tetapi tentunya untuk bulan Purnama ini disesuaikan juga dengan agenda pemerintah daerah. Seperti bulan ini misalnya, kemarin bulan Purnamanya sebenarnya terjadi pada tanggal 29 September. Akan tetapi karena di Pakung Utama ini ada kegiatan Monorogo di Kolos Mono, akhirnya diuntur, digeser pada malam hari ini, ya kebetulan tanggal 7 Oktober ini. Kalau pesertanya, sebenarnya ini ratusan mas untuk penari penyajian. Reok ini saja tentunya, untuk reoknya saja, ini tidak kurang dari 50 sampai 60 seniman, baik tari maupun musik. Belum yang ada di tari peracara tadi. Tadi ada 11 tarian, dan masing-masing tarian ini kisaran penarinya mulai dari 7 orang sampai 35 orang. Bayangkan kalau kita ambil tengah-tengah, misalnya 25 penari kali 11, sudah berapa saja. Jadi, dengan acara Purnama seperti ini, tentunya bisa mewadai para seniman untuk berekspresi dalam jumlah besar dengan juga dengan kapasitas yang baik. Untuk kesan dan pesannya, Pak, terkait dengan agenda ini seperti apa, Pak, kira-kira untuk para seniman? Ya, kesan dan pesan untuk agenda seperti ini, kami tentunya sebagai seniman dan juga sebagai pelaku yang ada di dalam ini sangat berkesan sekali, sangat berkesan sekali, dan tentunya harapan besar kegiatan ini diharapkan selalu ditingkatkan, sehingga memang betul-betul bisa memadai para seniman-seniman muda untuk semakin mencintai, mengenal, menyayangi, dan merasa memiliki terhadap budaya yang adilu dan ke depan bisa membawa nama baik ke Kabupaten Morogo, khususnya dalam budaya. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini bagi para seniman yang ada dapat mengwadai, serta dapat memberikan semangat bagi seniman-seniman muda guna mengembangkan bakat, menambah rasa cinta, rasa bangga terhadap kebudayaan adiluhung yang dimiliki Kabupaten Morogo. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV Dari Ponorogo Terima kasih telah menonton